Intro Halo selamat siang, saya kali ini lagi mencoba membacakan suatu kisah Berawal dari cerita yang berbuat baik pada sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia Berbuat baik pada sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia Tidak peduli apapun agama yang dianut Jadi berbuat baik itu tidak harus orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beragama Kristen ataupun yang lainnya Jadi itu memang sudah kewajiban buat seluruh manusia yang hidup di dunia ini Kita harus memperlakukan orang lain dengan baik jika ingin diperlakukan baik pula Jika kita itu menginginkan hal-hal yang terbaik buat kita atau orang lain berbuat baik kepada kita Kita juga harus memperlakukan orang lain itu seperti halnya kita memperlakukan diri kita sendiri Wah perbuatan baik seringkali tidak hanya berupa pahala bagi seseorang Bahkan ketika masih di dunia, perbuatan yang dilakukan dapat kembali padanya dengan cara yang tidak terduga-duga Seperti dalam kisah berikut ini, perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten dan sabar ternyata memberikan hikmah luar biasa pada seorang wanita Seritanya seperti ini, ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya setiap hari Setiap harinya wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikannya pada orang lain yang kebetulan melewati rumahnya Wah bagus banget Dia meletakkan roti itu pada jendela rumahnya untuk siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut Itu setiap hari seperti itu Setiap hari ada orang yang sudah bungku datang dan mengambil roti itu Setiap hari itu pasti ada orang yang terlihatan, yang kelihatan bungku Mengambil roti itu Tetapi bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan Pria itu malah mengerutu sejumlah kata yang selalu diucapkan setiap hari Orang tua itu tidak mengucapkan terima kasih kepada sang pemberi roti Tapi malah mengatakan seperti kata-kata Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu Dan perbuatan baikmu akan kembali kepadamu Seperti itu Bukannya mengucapkan terima kasih sudah memberikan roti Tapi malah mengucapkan kata-kata yang seperti itu Hal ini berlangsung secara terus menerus Hari demi hari Pria bungku itu selalu datang dan mengambil roti Seraya mengatakan sesuatu dengan mengucapkan Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu Wanita itu merasa sebal Dan suatu hari tiba-tiba dia memiliki keinginan Untuk menyingkirkan pria bungku itu Dia berniat membuat roti dengan racun di dalamnya Wow Tetapi ketika akan meletakkan pada jendela Dia gemetar dan tersadar Apa yang telah aku lakukan? Katanya seperti itu Roti itu akhirnya dibakarnya habis Dan dia menggantinya dengan roti biasa Seperti hari-hari sebelumnya Pria itu datang lagi Dan tetap mengatakan hal yang sama Tidak menyadari peperangan batin dalam wanita itu Putra wanita itu pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya Dia sudah berbulan-bulan dirinya tak mendapatkan kabar Tentang keberadaan putranya itu Dan wanita itu terus berdoa agar putranya diberi keselamatan Dan dapat kembali kepadanya Malam itu Pintu rumahnya diketuk dari luar Dan wanita itu pun membuka pintu rumahnya Dan terkejut melihat sang anak berdiri di hadapannya Anaknya itu terlihat sangat kurus dan lemah Karena rupanya dia lagi kelaparan Sang anak menetap ibunya Dengan berkata Ibu Ini keajaiban Ketika aku masih jauh dari sini Aku kelelahan dan bingsan Aku mungkin akan mati kelaparan Tetapi pada saat itu ada orang bungkuk datang melintas Dan memberiku sebuah roti Anak itu mengatakan hal yang seperti itu Kemudian Seketika wajah ibu memucat dan tersandar di tempat Dia teringat akan roti beracun yang hampir saja dia berikan pada orang bungkuk yang pagi tadi Andai saja Dia memberikannya pada orang yang bungkuk itu Tentu anaknya yang akan diracuni dengan tangannya sendiri Akhirnya Dia menyadari Arti kata yang selalu diucapkan beri bungkuk itu Perbuatan burukmu Akan tetap bersamamu Dan perbuatan baikmu Akan kembali kepadamu Hal ini Yang jelas memberikan pelajaran kepada kita Semuanya Entah itu agamanya apapun Dan berlandaskan apapun Dan berlandaskan apapun Bahwasannya Orang yang berbuat baik itu akan berbuah baik Dan sebaliknya Orang yang berbuat buruk Itu juga akan kembali Mendapatkan hal yang buruk Atau Bahkan lebih Dari buruk Yang akan menimpa kepada kita semuanya Tergantung Anda semuanya Akan memilih perbuatan baik Atau Anda akan terus Berbuat buruk Kepada Orang-orang lain Atau orang-orang yang di sekitar Anda Terima kasih telah menonton